Oke cuy kita meski ke game yang kedua ya antara MBR Delphine melawan dari BG Tron era kali ini menuju game yang kedua di match ketiga hari disini si chef dia pakai hanzo ya seperti biasa ya all-in ke arah BG Tron era mau kepadamu BG Tron era mau pakai hero apapun ya biasanya menang terus ya biasanya tapi ada satu informasi yang cukup mahal seharusnya nantinya untuk pemain MBR Delphine lainnya level Lanier Iya susahnya akan diamankan lebih ke arah safenya aja dan demi cara volanir cukup sakit juga beberapa kali kita ngeliat sini sudah mulai bisa mengatakan kain-kain ini Oh dan kalau kita melihat kali ini teman-teman dari arah BG Tron era masih coba untuk bermain dengan wuiz jamain kali ini tidak ada terlalu agresif MBR yang justru akan jauh lebih cepat dari gigi rotasi di pagi harinya dan aku enggak menyangka hal ini bisa terjadi tapi ini masih satu menit pertamalah kita tahu ya awal sih masih main-main santu aja ada yang memang di bisa terlalu cukup banyak tarik dua waduh terbakali kecara desoran-soran disana sepiannya pelikar dari serang-serang singer-series iya Vivian iya Viviannya eh berfokus karena terpisah tapi lebih sukses Mas loh ya udah malah dibadjuin ya guys ya aduh aduh minum dulu guys lebih terada era dan justru memang ada membalasan tapi tetap saja saya salah perhitungan apakah romer tuh perjangun sih berhal banget harganya ya demi bumi eko sekarang dari seorang diri lagi haro-rode bumi eko pun bisa mengusir file dari sini sih karena level yang keempat akan semakin berbahaya lagi nantinya dari segi defensif yang dia miliki ternyata pun sudah mulai diganggu lagi oleh bigetron era kembali bermain dengan sangat-sangat ini tarik alau final season gila banget guys ada altar di luar iya saya nyetubang guys warna juga tumpang kita seru bumi eko bayar iya Viva luas tripo kiloges gila wadi dua tripo kiloges menit yang pertama di luar malap sekali bisa dari kalian perlu lihat bagaimana penggunaan ke atas dari sana sini itu dibuka tepat waktu pada saat sebuah riset skill dari era MBR delvin keluar dan itu tidak ada waktu sama sekali lho ada paus ya guys karena disini gue telah jadi langsung aja bro ya di mana di mana di di mana di sini ya nah ini mainnya pada sama-sama di di agaknya ada vansinasi falanir sain dan satunya siapa keseluruhan file ya kita akan lihat terlebih dahulu kali ini masuk lagi dalam hal-hal dan sudah siap dari kedua tim semoga lancar-lancar aja tidak ada pos-pos lagi luar game itu sendiri semoga bisa bermain dengan maksimal di antara kedua tim let's go kita masih melihat meladir yang coba untuk mendapatkan itu londor untuk sarang chef sebenarnya bisa bermain dengan cukup bagus jika memang momentum pinakannya yang masuk bumi eko tepat karena menurutku tidak ada yang bisa terlalu mengejar ke arah sarang chef ke lini belakangnya dan itu menjadi kesempatan bagaimana saya bisa memaksimalkan save ini bayangannya yang maju guys ya terlebih dahulu mencari jangan sampai kalah kalau kelasi lagi guys belum ada lanjutan nomor polanir juga akan ditabrakkan trampolin wajuh berikutnya cukup cakep dari seorang saya kali ini dapat menggunakan klikernya bisa alo-violet menghindar tiba-tiba sih masih berhasil selabat pada akhirnya lumayan banyak riset yang dikeluarkan tapi masih worth sih karena file terakhirnya harus langsung mundur terlebih dahulu ngebuat video mempunyai kok bebas banget ya dapetin gold yang banyak saya bakal coba untuk masuk lagi kerasa racial bakal benar-benar tetap tapi dihalangi oleh tiga pemain lainnya ini tiga kombo yang luar biasa ya balonirnya kini juga seorang Vival siapa yang bisa menembus ke area belakang dengan tiga hero seperti ini halopun ada damage yang masih masih ada ke altar lagi jadi sekarang untuk perebutan tertulia biar tapi nggak bisa paksain mereka harus coba tukar celka yang bakal jadi target berikutnya kalau ini bisa dapetin dengan adanya di Pancasun ini bakal logis banget cuman masalahnya adalah dia enggak punya kulikernya nggak bisa ngasih efeknya juga seharusnya datang set retri saja usapnya yang mantap gigi loh ya guys ya oke sih emang save itu powernya juga bisa dibilang Hanzo juga geser banyak geser powernya sebagai seling-seling-seling terus ada Hanzo terus lancelot ditambah apa itu namanya juga terakhir tidak kehilangan apapun kali ini masih keunggulan di tangan mereka terlebih banyak ya tidak tertarik eh Fanny Fanny air powernya Fanny juga guys benar-benar coba untuk bermain save kali ini supaya tidak bisa atau tidak mudah untuk terculik nah depan lagi gak akan coba dibuka lagi gak mendapatkan lagi gak menjadi objektif terlebih terlebih dahulu yang kali ini berhasil dapetin namun polandir akan coba dicara-cara-cara membiakkan dengan muda penalti soalnya tetap kepalanya bangga akan bisa kepada-kala kalau emang save bisa dapetin parpolnya kita bakal bales skill itu itu agresif banget sih dari bigetron era Oke terhubung ditukar dengan eliminasi harusnya masih lebih mahal karena eliminasi nih untuk sekarang sel dikasih Claude ya udah Claude nomor satu dunia ladies ya besiap kelasnya cukup di bumi ekor di bumi dengan ikon krisif lagi bakal bisa ngasih demikian lebih kerasa lagi lihat file-nya bisa meldau tapi hati-hati si file-nya kalau dibisik waduh tubang guys ya 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 guys waduh di belanir 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 hati-hati set waduh hal ini tuh banget itu siapa sini sini tuh gak tubang guys beberapa pemain dari bigetron era demakan khasinasi masih bisa menyicil damage kerasa rancal dua tukur satu akhirnya ada perlawanan yang cukup dilakukan sama MBR untuk game yang kedua mereka berhasil menumbangkan dua penggawa dari bigetron era yang emas dikit outside dan coba untuk mereka hajar save bisa masuk ke belakang namun kalau kita lihat dari sini violet masih ada pilihan skrub bisa menemukan apapun justru blessing dua terseracal maka cuma dibuka tapi datang dari sorang save kali ini lagi dan lagi demon thorn yang cukup ngeselin itu bisa membuat siapa punggung terkenalk up di sisi atas versi nanti akan mendapatkan tri hit terhadap satu outer target yang akan didapatkan untuk di area top lane ini biar kita tunggu-tunggu juga ya bagaimana caranya pada akhirnya mereka dapatin objektif yang cukup banyak beberapa outer target mereka amankan dua outer kondisi sekarang adil beda di arah martus gold nggak akan memberikan pengaruh apapun tapi yang menjadi pengaruh besarnya adalah kali ini perebutan tertulia kasih telah lakukan save udah ready juga pastinya untuk bisa makan pesulikan tapi kali ini sepertinya bukan dapat segera Oke mau nggak mau sudah selanjutnya terus Sifian wujok kelas banget sih Aduh Vival Api Vival teman sih yang harus ditumbangkan tapi falander harus tumbang juga tidak tumbang rugi guys ke belakang kayak begitu wujud juga terkejut itu aku yakin tiba-tiba wah gila gatuh bang bro sekarang ngawal hadir tapi untung waduh juga enak sih kalau buat nyuri-nyuri janggung sih enak sih harus tumbang MBR mendapatkan keuntungan dari kecil yang didapatkan namun belum usai ingat kita melihat memang dari tadi tidak ada yang mengganggu pergerakan dari sang save masuk orang sini dewasu sakit banget ya Montor disana devas datar bakal dibuka ternyata sini masih bisa bertahan dan kalau perlu ada apapun tapi kalau ada yang kira bakal cemutu lagi ternyata tidak mau ditarik dan masih bisa untuk mundur masih bisa untuk melepas keduanya tidak mau ada lanjutan yang terlalu berlebihan karena aku yakin MBR sadar mereka udah bisa ngimbangin tinggal bagaimana chef mengicar lini belakang dari begatuan era saja kemudian objektif bisa diamankan jika tidak tidak adanya seorang sini ataupun seorang cel yang terpikap nantinya tapi selesai untuk kontes karya parang-parang yang menurutku masih tetap bisa diamanikan oleh sarang Viva ya karena ada tributin yang mau nggak mau harus ditetikkan ya Oke lah persinansi dan kalanir tarik guys bumi yang kemenutupan pulang itu waduh persinansi gak ada backup woi waduh tumpang Aduh balanir pernah akut guys Aduh kebunan besar masih bisa sih kemungkinan besar loh bahkan dari habiar kali ini akan coba mendapatkan satu ini terlebih dahulu saya tuh banget di sisi tengah balanir juga tubang lah ya tuh lorik-lor camp juga harus sudah mulai hadir kali ini dan lorik sama guys langsung muncul dari Lord yang pertama masih ada serang Vivian yang menerima damage dari Devastator tidak terlalu berpengaruh tidak terlalu terasa ada atau mungkin tadi Valar juga takut kalau tubang juga bisa jadi ya biarkan nah yang tumpang kecilnya sedoang orangnya bisa jadi juga ya Nah ini dia ketika calonnya udah punya teks udah punya damage dia akan mual itu calonnya yang dapat guys pemain juga ternera untuk ke arah invite-nya meskipun mereka kehilangan tiga au tertura tapi ini enggak berarti mereka untuk langsung melakukan gerakan agaknya sediarnya toplek dan juga di serupa hati-hati lihat pertama banyak debit sama sudah waduh Vival Lahlah Bumi Eko Benotizen save sekarang banget loh waduh terbakar sih itu Waduh udah balanir kalanir balanir waduh tubang juga gisah lagi oke gisah Astaga luar biasa sekali dan kita melihat terlebih dahulu dari atomisasi benar-benar Bumeko sudah masukkan drag not armor jika kali ini dimana dominan estet juga bulatlas membuat dirinya jauh lebih sustain untuk masuk tapi hati-hati presiden si masukkan rachel hampir aja tumbang tapi untung masih berhasil selamat nanti kira sudah dipegang sama satu orang Bumeko ini Bumeko bisa bermain lebih agresif lagi nih ini enak eliminasi gimana nggak agresif ini Lord pertama seharusnya aman banget guys ya cuma ya atlis bijetron dapetin tarot lah ada pertukaran ke area yang terlihat di bagian bantung lain nggak selalu berbeda jauh dengan MBR dapun yang sama-sama udah ngedapetin internet juga di area bantung lain di wilayah dari bukit-bantung eranya file-nya teknisi satu-satu lanir meskipun dia ngebel juga ke arah insurance nambahin lagi dari segitanya supaya ketika polis tersebut yang lebih maksimal lagi anaknya safety tugas ada bayangannya jadi ya bisa cerang dua kali guys ya yang ke-trigger cukup adil sebenarnya banget banget gitu aja luar biasa ya tapi kita melihat sendiri dari serang save yang ternyata bakal coba langsung dialih begitu saja gila terobos aja guys uh kelas selesai guys nah tubuh juga Oh ketinggalan event jenis ya Aduh waduh ketemu sebalik sipati sih harus kebalik jika semakin aja sih kalau berani maju gigi sih malah pengajaran karykkan malah malah berubah jadi embo Mereza Renner udah nggak ada orang guys untuk saat ini Bagaimana ada damage yang diberikan oleh sarang fansinessnya sudah terlalu sakit fansinessnya sudah beli as cloud juga kali ngehit dapet HP guys bahkan dia masih bisa balik dengan titik daerah HPnya tapi sayangnya memang masih ada damage ready dari MBR Delphine menunggu kedatangan dengan battle mirroring image sekarang udah mulai bergeser lagi berganti lagi posisinya 180 derajat MBR Delphine udah mulai menginvasi seluruh sisi maksimal dari Bigatron era jadi untuk sekarang Bigatron harus lebih berhati-hati dalam akan pergerakan terutama chef yang masih datangnya tidak diduga-duga betul itu dia yang kalau kita melihat ternyata MBR yang masih bisa memberikan perlawanan walaupun masih susah iya iya Cini 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 waktunya berhasil beri take down oleh sarang saya dikit lagi itu chef bisa yang datang tapi udah balik saya hadir itu raganya iya menuju ke arah jiwanya tapi untung berhasil bersemangat dari seorang Cini kalau kita lihat Bumi Eko mengamuk trampolin trampolin lagi wah iya 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 Aduh Waduh Waduh Bumi Eko apakah dengan Lord kali ini bisa langsung bro dan kita melihat kali ini posisi dari MBR udah cenderung tidak aman mau tidak mau sebenarnya seharus melakukan hal yang sama kembali yaitu menculik seorang jininya agar tidak ada ke altar dan tidak merepotkan nantinya nah coba untuk dicari sini dikejar begitu saja ini selalu mengejar sini aja nah selesai langsung membuat dari saran saya tersetun di area belakang langsung mulai hadir langsung wabla singduet lagi w-o-n-r alter masih bergerak kawan-kawan Oke apakah sudah selesai guys ini guys penalti zone waduh gila guys ya waduh gila guys ya waduh gigih gigih terbuka enggak cukup lebar dengan sudah bisnis ya nggak ada nggak ada kaget-kaget kalau bikin troon-menang ya GSI Aduh masih ngarisih Oke lagi saya kita next kometnyapage suaranya bye bye